dan masalahi makanya tidaklah aku tinggalkan fitnah yang sangat besar bagi laki-laki seperti yang meninggal aku dibandingkan fitnah wanita ini kalau sudah ada datang fitnah-fitnah hendaklah kamu ke Yaman kalau tidak mikir apa hebat ke Yaman coba nangat aku akan berada di Yaman ini kan orang-orang di Arab ini kan padahal ada pakar pakar Nusa orang-orang di Arab orang di Arab tidak tahu ini kan akhirnya kalau tidak mikir-makir ternyata kehebatan negeri Yaman negeri Arab dibandingkan negeri yang lain wanitanya ini kan terjaga petong-tongan kalau ada yang kata nggak berserintah ini emang larat jadi jadi saya terlihat wajahnya itu paling satu dua itu jaman sebelum demontrasi sekitar dua ribu sana pagi demontrasi dua ribu Sabolo ke atas kasab ada demontrasi untuk menurunkan ser Ali Abdullah Solek maka setelah demontrasi kasab kan ya itu gembar-gemburnya demokrasi kebebasan kebebasan kan ternyata setelah demontrasi itu banyak ada orang Sabolo ya sekitar Dupolo mungkin tapi itu jarang-jarang nampak kecuali anak kecil ke sana akhirnya kalau berpikir oh mungkin ini ketik si nyaman anak-anak kan mangan tadi si apa caranya apa caranya tembak lah itu mungkin hikmah masalah wanita itu terjaga apakah ada mungkin prostitusi ada mungkin tapi itu lebih takut mereka kita bencet nomper dan demikian itu orang yang ketih Nabi ini pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala tak bisa dan ibu sa'ati ini pilihan dari Allah begitu juga kita umat Rasulullah pilihan nah teti setelah kalau beberapa tahun ini kalau membaca beberapa kita keutamaan teti umat Rasulullah ini dasar luar biasa Rasulullah dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain umatnya ini kedudukan luar biasa ini kita setelah padang masyar ini waktu kembangannya sama kita pada cerama kita ini tas mangkung kita umat ini seluruh seluruh Nabi ini duduk kecuali Rasulullah berdiri ini dari Nabi Adam sampai akhirat ketanya kian apa panci berdiri kau kau tak masuk suarga khatibian umatnya sama masyarakat ini tidak heran ini ada aduh Muhammad tulip tulip benar arwah umatnya nampak masyarakat nara kentara masyarakat itu ditabung sama Rasulullah mengenai hadis syafa syafa'ati orang-orang yang disana racun karena ini para Rabu seperti kontong jadi umat Rasulullah masyarakat lemah-lemah kedudukan mereka mirip kedudukan Nabi karena masuk suarga keada jadi paketan menelah Nabi masuk masuk anak saya heran saya terakhir masuk suarga Nabi Nuh alaihissalam maksudnya rombongan rombongan nabi Nuh lakon berfikir lama berfikir ternyata perbedaannya Nabi Nuh dengan Rasulullah sallallahu sallam dari sejarah Nabi Nuh nikah aduh akitalah kak domat domat ini hasil karenan anak ini penjelasan kita ada kita ada eleksi sendiri karena ini Al-Quran kak surat ya Allah coba karek bungkuk kebanyakan kaper inna kaint adar hum yudilluh ibadaka wala yiddu illa fajirong kaper karena ini ya Allah sampai dengan nikah wala yiddu mohon antih anak illa fajirong orang yang saya banyak kaper karena pengalaman anabindu saya mengatakan saya ketahun benisa hari dua hari dari saya ketahun orang yang kaper ini anak ahli manusia kaper latih matras sana saya ketahun lama malekat ini tidak saya tidak tahu tidak gunung matura ya Allah saya raja gunung yang fresh punci bojir ini kenapa saya mengharap nak potona apa saya saya nyebut Allah ya Allah saya tidak tidak matura jadi pikirannya tidak 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 saya tidak tidak ternyata itu ini banyak kejadian sampai rasulullah sallallahu wasallam berapa kejadiannya kita ada karena apa orang rasulullah nabi ini agar akan turun ke umat maka sama rasulullah kita ada kita ada kita ngarep orang selanya lah rasulullah makanya islam mereka tersebar dan ternyata banyak kalaman usahana rasulullah orang-orang yang memusuhi akhirnya ini kamu memuluk islam ini kekebatannya tak mampu perjuangan rasulullah Allah 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 begitu juga kayak polulama kenapa keberhasilan salakuddin al-ayubi sampai bisa merebut bayitul makdis tetapi saya perangis salakuddin al-ayubi saya pertama orang-orang islam sebilu yang kata jamana bani fatimiyah jamin bani fatimiyah ini akhirnya akhirnya karena menyimpang dikirimlah salakuddin al-ayubi untuk menyelesaikan masyarakat ditaklukkan di akhir salakuddin ini masyarakat saya bisa merebut bayitul makdis jadi salakuddin al-ayubi kan orang pergi melihat area orang yang berumah salakuddin makanya diantara kitab taklim masyarakat ini ajaibun ulama yang didapatkan salakuddin al-ayubi ini tentang juli bagi nufus sudah menjadi taubiat manusia senang pada orang yang berbuat baik padanya makanya kalau tidak terlalu berhasil di kodulman untuk menikmati karakter-karakter masyarakat kalau buru lagi takut pecah hati pecah hati pecah hati jadi sampai saat betul namanya wali kota kamu di daerah sumatera kamu kakak makan ke ini mau ebri pakar esok kosok masak manusia saya ambil hati ambil kan masyarakat masjid ini kita ketak keduk apa jadi dengan kasih sayang selalu di berkata orang tapi ini mau salat sakit kereming dokter sama kenteng siang wan em bom lagi jadi perangan dulu kan saya tanya islam rahmatan lil'alamin mak bisa berang perang perang itu yang pertama untuk mempertahankan diri ini tidak perang saya orang yang berpenggara bini yang berpuasa saya dengan saya berpenggara dengan yang berpenggara ini membuat bab so yang pacaran nikah sampai mati saya laki saya mati sahih makanya ada istilah dayus dayus membiarkan wanitanya ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan ini Islam ini kan mempertahankan diri makanya berkaitan dan ini dipakai seluruh negara negara-negara sekarang bohong siapa yang ingin damai maka hendaklah bersiap-siap untuk perang kita harus tanya negara-negara setan di tentara kata Indonesia di tentara kita ada perang tentara muntah ada tentara ini caplok bernegara lain temukan ini hal yang lemah makanya siapa orang yang setelah masa perdamaian ini kaku kuat nih kaku tuan di tentara makanya tentara ini makanya pakun badan mas kia perang tidak ada perang karena orang yang lalaku tidak apa ini semua ini kami kok tidak mau benar perang iya kan terjawab apa sih itu tidak ada perang yang tembak tidak ada perang lain-lain itu menjaga keamanan mau tidak ada nikah wah tidak ada saya kataku eh mas Al-Amir seperti itu nah makanya kenapa siapa dan ini dipakai oleh segura negara dan negara-negara ini ada yang yang patuhkan orang Islam itu ada yang yang membawa saya ini yang membawa akan patuh juga saya akan jadi sudah tahu manusia ini kan senang kepada kebaikan jadi kalau itu dalam berda'wah ini kan mungkin lemah lembut dan juga bijak lah kita ini kan bijaksana ini kan harus dengan pengalaman dan belajar dari ulama-ulama terdapat jadi kadang kita kan menyedihsi orang yang orang yang istilahnya di apol kompon berdoa yang mengatakan apol kompon yang mengatakan itu kan laka saat membaca sejarah ini kan di tahayul kalau lagi kacapuk membambang kalau lagi menyebabkan jadi ulama itu membelokkannya benar langsung ke portal langsung ke portal orang yang kira-kira tak senang saya rasa tak senang saya kalau macam baca karena hati membandang orang yang istilahnya kaprana orang kan matur kan nyamuk nasi kebay anak semate benar kaya panggung sihat cek cerwet nah buh kenapa apa apa aku nyamuk saya 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 Pak pulak tuh, kan belum mati dulu, Pak pulak tuh, Pak pulak tuh, Pak pulak tuh, Pak pulak tuh, Saba eromanya, Mereka Saba, Bu, kebanyakan apa kini kak, Cik banyakan naik kamar ya, Bu, ya Allah tak akan kenal, Jadi, kebiasaan itu dikikis sedikit demi sedikit, Allah tak akan kenal ya, Ya Allah tak akan kenal, Akhirnya Allah buat, Kenapa saya kalau buat, Ya Allah, apa-apa, macam Yosin, saya nggak akan, Ya, caranya kesal, Akhirnya Yosin, ada er, Nah, seperti itu, Dan banyak jawaban ulama-ulama, Kakak ulama kadang, Tak masuk logika, Tapi menyelesaikan masalah, Ini kan punya kejadian, Kia ini kan kadang akrab benerengkena, Akrab benerengkena, Sampai kena-kena ini kan, Terpengaruh lah, Menisihnya, Sama-makin kita sih terpengaruh, Kasa Kia ini kan memberi suasana, Nah, Gwada Tiai Magelang kan, Coba temul bodoh juga nih kan, Prosesnya mirip, Jadi ini kan serena akrab benerkena nih kan, Akhirnya, Bektona setel, Nakpotona jena nih kan, Terroh, Dua akibat dengan orang islam, Bermuda, Jika sholat tadi, Tapi orang islam ada sholat tadi, Akhirnya mikir kayaknya, Oh iya lah, Akhirnya para rabu sesam yang wajah, Bektona asal korang-kata, Kiai salas-santrena, Rabu salas-santrena, Sholat tadi, Akhirnya sholat tadi, Ini geridu, Geridu orang, Baru mara Kiai, Ternyata, Ternyata, Bukan aja adatnya gelu, Kok tu atanya, Tabayun gelu, Apa sekalapong kok di sana? Kenapa? Kok apa yang asal, Bensantre-santre, Ada nama yit, Ini, Mayitri sama ada, Kepai sutra menghalang, Apa yang asal berjamaah, Kok apa yang asal berjamaah, Bensantre di sana, Ada nama yit, Apa kan dari kamper tak tahu aja, Soal jenazah, Ada sujud terhadap itu, Jadi, Kadang itu, Kau tak iya, Mencara kesakan, Soalnya, Keng, Enggir, Enggir, Meskipun, Tak kutu, Mangkara, Tentang dalil, Bijaksana dalam masalah seperti ini kan, Ini kan, Penting, Dan lebih menyelesaikan masalah, Eh, Aduh, Betul lah, Kak on, Pak nama, Naka perang, Pak islam, Tak bisa, Saya sholat lagi, Nah, Nika nggak bijak, Tapi, Dengan hal-hal seperti itu, Menjadi bijaknya, Wahyu'allim, Kamin ta'wilil ahadis, Dan, Kelebihannya Nabi Yusuf, Nika, Mujizata, Eparangi kemampuan, Mentakwil mimpi, Nah, Sampai jaman samankan, Takbir mimpi ada, Tiba-tiba takbir mimpi, Saya loros banget, Saya bingung, Saya susana, Jodil apa, Tiba-tiba? Tiba-tiba... Tiba-tiba? Tiba-tiba, 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 Kelebihannya, nikah habis tapi nyamanah keperanah maturah dikatanya akhirnya kalau ngobongin kitab suwa isapet amin pe na'oh berdua orang yang ngertanya kalau amin pe adhan apa ya ayo atas ke lu sariah ternyata mau orang amin pe adhan itu bagus sukses dia karena dia ada hubungannya dengan perjuangan agama ya kan mendawarkan agama ini habis ni lah biasanya kan berada dikasar orang mereka pun habis ni lah amat semaknya bila marai oleh wini tak ngaji boleh korang ngajur je bila marai habis ni sibuk ustadah muka boleh saran terkik anu ngaji si penting ngaji lu bila marai tak ngaji tak bener ya bila marai ngaji ya ustadah alhamdulillah ayo timmu ni matahu alaika wa ala ahliyatku kama atamha ala bawaika minkabul ibrahim wa ishaq inna rabbaka alimun haki nah ini kaya cari takin cik sangkuna bengasepona nabi yusuf ni kak orang-orang yang soleh lah para ragu si sami munjang secara ruhani jadi benih masalah benih masalah nasab katorona nasab katorona urusan keluargana beng seimbang di sini urus ni tak usah bahas cik masalah keluargana ya urus orang raya secara ruhani kita ni ka umat rasulullah keluargana nabi dalilah napa dalilah saya pertama kami tidak jadikan agama ini susah jalan bapak kamu ibrahim jadi secara ruhani ini kur'an yang sebut kira umat rasulullah merupakan nak kawanan nabi ibrahim ini kan saya pertama kemudian saya kedua ini kan dari pertama saya kedua umat rasulullah s.a.w nikah nak kawanan ebitong katorona rasulullah s.a.w karena napa wa azwajuhu umma hatuhuna istri-istri rasulullah itu adalah ibu-ibu mereka makanya gelar rajinah rasulullah napa umma hatuh ummini munrajina oleh kota ebu nareng beriman berarti bapak nak nikah suaminya boleh kita sebut sebagai bapaknya orang yang beriman dan secara rohani kita nikah merupakan nak kawanan rasulullah s.a.w kemudian yang ketiga emazal ash'ari kita akan akidana ash'ari dalam salawat Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad kita doakan doakan asal Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad Allahumma salli ala sayyid ala muhammad wa ala ahli coba lihat dalam beberapa kitab kita benda klarifikasi keluarga ala secara hukum fikir dalam masalah zakat dalam masalah syafi' ini 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 sedangkan dalam masalah duha nikah seluruh orang beriman sampai beriwayat kul mu'min walau kana asya seluruh orang beriman meskipun dia ini ahli masya karena nikah lebih butuh ke doakan kan nikah taritan saya kaya saya miskin saya paling butuh saya miskin saya ahli masya paling butuh ke doakan jarang ke doakan makanya di makam doa kul mu'min walau kana asya seluruh orang beriman meskipun ahli masya makanya Allahumma salli ala sayyidina mu'mad walau ala sayyidina mu'mad saya maksud sayyidina menurut ulama mencacah ewing kirjalan tak bisa teguk cacah tak jelas seluruh umat rasulullah saya bertiman meskipun ahli masya ini ketiga yang menunjukkan ep umat rasulullah sallallahu sallam untuk mengembang agama nah para ramai saya memulai pertanyaan anak apa nabi yusuf itu nabi yusuf nikah kan bermimpi kalau dia sukses tapi emak beri cobaan ini cobaan memang jalan takdir jalan takdir salah satu sebabnya ini akan kemarin ini acarita nabi yusuf beri buang karyatana boleh ikat akan bin di apa yang maksud serigala ya serigala nikah pentingnya menjaga kata-kata setelah kau membaca beberapa pendapat ulama cekon bapaknya ini ayat ayat pulal seengkotak deki ikatkan serigala nah sebenarnya anak-anak kita ambil pemikiran kesadaran serena bapak mengucap 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 tako ikatkan serigala akhirnya muncul pemikiran oh deki dan pura-pura serigala serigala nah nikah kaya dana nengibar orang apa namanya musibah tergantung dengan kata-kata ini bahaya kalau maca kitab hilang muka serigala serigala kata bodoh dika bojing akong ini bodoh siang muka Finn dikata berkata berkata dikata rakyat tergantung dimana dari atas kelecet lama langsung enggak , sampai ketahui dikata 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 tergantung apa santi ketahui dikata tim ini kan kan dikasih tujuh dasaran ya teman nah begitu juga nih kak kan nih kak ngkau tak kau kakak sedegala atang anak nah nih kak pasang yang terbukti nah begitu juga banyak kejajian-kejajian yang lain nih kak nah nih kak kisah nih kak ada di beberapa tafsir tetapi imam Ibnu Kasir nih kak berpendapat bahwa ini baca ayatnya tak usah tahu itu Ibnu Kasir ini kak lebih dengannya nih kak Nabi Daud alaihissalam Nabi Daud alaihissalam nih kisah ini ketak lain jadi Nabi Daud alaihissalam membaca kisah-kisah Nabi terdahulu nih kak dahsyat sekali kedudukannya tak rindu dan dia tahu oh orang yang saya kedudukan nanti kini kak hujan nanti kiki asyadul bala al-ambiyah summaladina yirunahum summaladina yirunahum pahaleng bro nah cobaan ini kan Nabi lastar yang ada kasa ibubuena nabi kisahabat lastar yang ada kasa tabib ini tabib-tabib ini di ulama-ulama biasa nah coba nah benya sampel orang yang ada cobaan kengkida nah si temeng ajar rita setengah tak nunggu tak seneng ajar rita si seneng ajar rita gak pernah merasa orang yang paling berbelita ibu kan gitu padahal cobaan nah ini sampel orang kan lecek mumpianya sama manusia dikatanya cobaan nah setelah membaca itu pesan parnyowonan ini kan kalau ketika pelajaran kan kita ada yang nama ya Allah ini kan orang-orang orang-orang kentah hundun Nabi Nabi terhadap hundun dia pulana oleh cobaan pamul jika udah jukur beri cobaan memulai cobaan kita yang ya Allah pamul jika cobaan pasang kamu kamu ada iblis aduh akan dikasih beri kamu tapi cobaan cobaan kamu buat umat akhir rata rata ditentukan tanggalnya nah pas tanggal itu Nabi Daud dikatakan luaran yang akan kau menghilang dulu ini diantos karena waktu itu waktu akan dikasih cobaan ternyata diantos diantos adepan apa Nabi Daud tidak melihat belum belum emas belum apa yang ini oh malam ini adik ini hehehe seharian yang tabang yang tabang yang tabang ternyata saya kata kenapa kata gak ya kemantian dari bini waduh kok bini rakyat akhirnya ya seriana ano tak boleh seriana seperti itu akhirnya kan ini raja tanya aja bini nasabar raya oh ini bini nabang lima akhirnya panglimanya itu sudah lebih berat nah ini kan kisah acara nih kayak komentari sarang 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 imam ibn kasir tak usah ronor ini kan agak isro iliat ini kan ini kan sebagai pelajaran jadi imam ibn kasir tak usah tak wilayah ini kan mis buah caning quran yang gini karena ini kan kisahnya belum gak pernah kurang ajar karena tak mungkin seorang nabi punya sifat seperti itu tapi ulama-ulama melukinkan sebagainya nah akhirnya nih kak panglima ini kan eh seorang perang seorang maju perang menang ternyata menang ternyata peninggalan nabi-nabi tergabudu akhirnya perang ketika meninggal meninggal akhirnya singkat cerita ekabin sarang nabi daud nah akhirnya setelah ekabin dan nabi daud ini kan setelah itu berdua orang tiba-tiba masuk ke daerah kerajaan ini gak tukar kan mengikurannya wali nakjatan wajidah yang kau ambil situ ambil dari tanganku ambil ayat tentang atukar nih orang tiba-tiba buah narema ngalah tangan ambil saya ambil nabi-nabi nabi-nabi ya maksudnya akhirnya berdua ini kan nabi ini kan nabi daud pun istilahnya tak ingat gak bisa orang tiba masuk ke daerah kerajaan berdua apa nikah saya ambil ambil sengang polosang tinggal ngambil nabi-nabi adilin kalau kamu mengajar kalau nabi saya ambil sengang polosang tinggal ngambil melecang raja na'ala ngaknya gak ngambil nabi saya ambil sengang polosang tinggal ngambil akhirnya akhirnya ini ngulang nabi daud Sampai Dari air matanya Tumbuh rumputan Nah makanya Imam Ibn Qasir Tak setuju dengan kisah ini Meskipun ini Karena ini kisahnya Israel Ilyan Bentak layak Nabi melakukan hal itu Ini sebagai pelajaran baik Jadi kita jangan mencoba Tak layak Nabi Sifat seperti ini Karena ya mustahil Nabi ini kan maksud Ini kan mengenai Ayat hitam Wadi nak jatuh Saya punya pamping satu Kisahnya kan gesal Nah begitu banyak sekali Ini enggak Masuk Pak Joyo Namanya kan ini pun ngejoyo Tapi saya ngejoyo Saya ngejoyo Saya ngejoyo Ya namanya Kalau lihat Saya berbuku tamu Ini mana Eh masih dalam Pak Joyo ini kan dalam kurung Seperti itu Pengaruhnya Kata-kata Pengaruh Bangga namun terus semangat Itu ajarita Allah Men ajarita ketukaran yang ada Lemah Tapi tak kalah Kita ini berjadita Baik Maka kebaikan itu Istilah mau dalam Berpikir positif The power of work Kekuatan kata-kata Jadi Bangga Orang ini kamu terus semangat Yang diberi motivasi Mereka kiri-kiri Krecetan orangnya Jadi tak kalah Apa namanya Ke Albala Muakkalur bin Mante Musibat itu Tergantung Kata-kata Dan banyak lagi Kisah-kisah mengenai itu Muka-muka Allah subhanahu wa ta'ala Pehle kita Dikati Alhamdulillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.